Dipecat dari pekerjaannya, seorang pria di Tasik Malaya nekat mencuri sepeda motor tetangganya. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi mengungkap peredaran narkoba jenis ganja yang dikendalikan oleh seorang warga binaan dalam lembaga permasyarakatan. Di Cianju ribuan botol minuman keras dan narkoba dimusnahkan. Berikut kilas kriminal selengkapnya. Sony 25 tahun terpaksa berurusan dengan anggota reskrim Polres Tasik Malaya karena kedapatan mencuri sepeda motor milik tetangganya sendiri. Modus pelaku terbilang nekat yakni mencuri pada siang bolong dengan berpura-pura bertamu. Langahnya korban serta pagar pintu pagar rumah yang tidak terkunci membuat pelaku leluasa menjalankan aksinya. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual seharga 2 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hingga bayar utang. Di hadapan polisi, Sony mengaku butuh uang karena baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai buru servis AC. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sukabumi mengungkap peredaran narkoba jenis ganja yang dikendalikan oleh seorang warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3A Warung Kiara Kabupaten Sukabumi. Pelaku yang merupakan narapidana kasus narkoba dan berperan sebagai pengedar ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan transaksi narkoba secara online dengan bantuan kurir. Petugas mengamankan 5 kg ganja siap edar dalam beberapa paket serta sebuah telepon genggam. Tersangka akan menjalani proses hukum sambil menunggu masa hukuman terhadap kasus sebelumnya habis. Sebanyak 4.294 botol miras serta minuman oplosan berbagai jenis yang merupakan hasil pengungkapan periode Februari 2017 hingga April 2018 dimusnahkan aparat Polres Cianjur beserta jajaran aparat pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Selain miras dimusnahkan juga narkoba jenis ganja, sabu-sabu, serta ribuan butir obat daftar G dengan cara dibakar. Untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan miras, Polres Cianjur akan terus berupaya melakukan patroli dan razia guna memutus peredaran miras dan narkoba.